Tingginya angka bunuh diri, ini pandangan Islam. Bunuh diri merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang serius. Data dari World Health Organization menunjukkan bahwa bunuh diri merupakan penyebab kematian ke-10 tertinggi di dunia dan merupakan penyebab kematian ke-3 tertinggi di kalangan anak muda berusia 15 hingga 29 tahun. Pun pada tahun 2015, WHO juga pernah memuat laporan angka bunuh diri di Indonesia sebesar 2,9 kasus dari 100 ribu populasi. Angka tersebut lebih rendah dari Thailand yang sebanyak 16 kasus dari 100 ribu populasi. Sementara itu, menurut data Kepolisian Republik Indonesia, Sebagai mana dikutip dari kata data.co.id, sejak Januari sampai Juni 2023, terdapat 585 laporan kasus bunuh diri di seluruh Indonesia dan mayoritas terjadi di Jawa Tengah. Lantas, siapa saja korban yang rawan jadi korban bunuh diri? Jawabannya adalah anak muda dan remaja yang berusia 14 hingga 17 tahun. Dalam catatan Hermin Malo dan Daniel Ronda dalam jurnal berjudul Analisis Faktor Penyebab Utama Kecendurungan Bunuh Diri di Kalangan Remaja berusia 15 hingga 17 tahun di Makassar bahwa bunuh diri menjadi penyebab kematian nomor 3 di kalangan remaja dan meningkat 30 kali lipat dalam kurun 30 tahun terakhir. Tak main-main, sekitar 73 persen remaja pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri. Kemudian, apa yang menyebabkan remaja atau anak muda rawan menjadi korban bunuh diri? Ada banyak faktor yang mendorong orang untuk melakukan bunuh diri. Pertama, depresi. Secara singkat, depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, murung, dan hilangnya minat atau kesenangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua, perundungan yang menyebabkan bunuh diri. Perundungan atau bullying masuk kategori masalah sosial yang marak terjadi di Indonesia. Terutama di lingkungan sekolah. Menurut Kate Sullivan dalam buku The Anti-Bullying, perundungan dapat diartikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang atau seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan martabat korban. Ketiga, putus asa atau ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan merupakan faktor risiko yang kuat untuk perilaku bunuh diri. Ketidakberdayaan adalah perasaan bahwa seseorang tidak memiliki kedali atas situasi atau hidupnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengalaman trauma, pelecehan, atau kegagalan. Lantas, apa solusi agar korban bunuh diri tidak semakin bertambah? Salah satu solusi yang penting adalah menjaga kesehatan mental. Pasalnya, dengan keadaan mental yang baik, akan dapat membantu seseorang untuk mengatasi pikiran dan perasaan yang dapat mengarah pada bunuh diri. Salah satu tips yang dapat diterapkan adalah untuk memiliki mental yang kuat, yakni tidak membesar-besarkan masalah dan fokus pada solusi yang bisa dilakukan. Pasalnya, hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian dan banyak masalah. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Jika kita marah-marah dan sedih, terlebih putus asa untuk semua hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu sama konyolnya dengan seseorang yang mengunjungi bengkel tukang kayu, dan heran, mengapa banyak sampah kayu di sana? Sementara itu, Syekh Mustafa Al-Ghulaini dalam kitab Izzatun Nasya'in, Kitab Akhlak Wa Adab Wa Ijitima. Halaman delapan menyebutkan, bahwa anak muda yang bijak akan bersabar dalam menghadapi kesulitan, dan menghadapi dengan mental yang pantang menyerah. Mental orang yang bijak memiliki tabiat yang tenang dan teguh. Sebagai seorang Muslim, anak muda seyogianya memiliki mental yang bijak dan sabar. Hal ini karena Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap sabar dan bijak, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَشْبِرْ فَإِذْنَ اللَّهَ لَا يُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyianyakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Larangan bunuh diri dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Allah, dan hanya dia yang memiliki hak untuk mengambilnya. Bunuh diri dianggap sebagai tindakan mengabaikan atau menolak anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah, sehingga dianggap sebagai dosa besar. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, penekanan diberikan kepada belas kasihan, pengampunan, dan pertobatan. Jika seseorang memiliki pemikiran atau perasaan bunuh diri, sebaiknya mereka mencari bantuan profesional dan dukungan sosial, serta berbicara dengan ulama atau seorang konselor yang dapat memberikan panduan dan dukungan dalam situasi tersebut. Wallahu'a'lam biswab.